Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa Tembelang TV Alhamdulillahirrohmanirrohim Dulur Saat ini saya berada di Mana ini ya Di Sendang Patram Tepatnya di Dusun Patran Desa Mangunan Kecamatan Kapur Kabupaten Jombang Jawa Timur Ini Saudaraku Saya berada di sebuah Sendang yang mana sendang ini Adalah disebut oleh Orang-orang sendang Patran karena berada Di Dusun Patran Ya kita lihat di depan saya ini ada Apa Namanya Pohon yang bau besar-besar ini Dulur Loh bau besar-besar pohonnya Jadi ini pohon-pohon lawas Sisa-sisa pohon tua yang ada di Dusun ini Sendang ini adalah bisa disebut Tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari Untuk mandi Untuk mandi Dan untuk apa ya Lain-lain lah yang ada hubungannya dengan air Jadi memang Pohonnya besar-besar nih Dulur disini Sehingga walau musim kemarau Akar-akar pohon ini Masih menghasilkan atau mengeluarkan air Menyimpan sumber air disini Jadi apa ya Di sekitar sini Sumber airnya mudah didapat Karena memang Masih ada banyak pohon-pohon besar disini Oh Bisa pemirsa lihat Luar biasa dan Suasanya disini cukup sejuk banget Nah disini juga ada sumurnya Jadi sumurnya itu Jarang sekali Apa ya Airnya surut Insya Allah selalu ada Nah ini akarnya pau Wasar-besar ini Dulur Pol besar-besar Jadi inilah yang menyimpan Cadangan air Yang menyimpan cadangan air Akar-akar pohonnya Sangat-sangat Begitu besar Lu Bayangkan Pada zaman dulu Ini aja satu pohon Seperti ini Akarnya menjalar Luar biasa Kau Wode-gede ini Akarnya saja Kau wode-gede lulur Bayangkan pada zaman dulu ya Pohon Bawasar-besar Lu Kita lihat Jadi disini menyimpan Cadangan air Ya di sekitarnya Sudah tidak ada Pohon-pohon besar Seperti ini Sudah tidak ada Yang ada di Sendang Patran ini Lu Lu Perhatikan Perhatikan Luar biasa kan Mungkin di tempat Sampean Masih ada sendang Seperti ini Jadi pohonnya ini Ini umurnya sudah ratusan tahun Ini lor Umurnya Sewake Ini ada yang Tumbang Robo Terus dipotong Ini sama orang-orang Dipotong Loh Kalau Sampean ke Dusun Patran Desa Mangunan Pasti menjumpai Ini Apa Sendang Patran Ini Luar biasa Kalau Zaman dulu Belum ada Apa ya Sumurbor Atau Sanyo Orang-orang Kalau ngambil air Ya disini Loh Loh Saya tidak bisa Ngukur Ketinggian Pohon ini Berapa Tapi yang jelas Kau Wadipol Ini Akarnya Saja Besarnya Apa Segede Pohon-pohon Biasa Yang sekarang Yang sekarang Ini Loh Jadi Masyarakat Sangat Diuntungkan Dengan Adanya Sendang Ini Namun Kerestarian Harus Dijaga Ini Loh Salah Satunya Dengan Cara Mempertahankan Keadaan Pohon-pohon Yang ada Disini Sehingga Pohon-pohon Ini Menyimpan Cadangan Air Di Akar-akarnya Itu Loh Loh Ini Apa Ini Ini Pohon Asam Loh Loh Pohon Asam Kau Pedih Banget Ini Jadi Kalau Loh Loh Oyo Tis Saja Kayak Gini Akar-akarnya Gede Jadi Umurnya Pohon Asam Sudah Ratusan Tahun Ini Sudah Ratusan Tahun Akarnya Menjalar Menjalar Kayak Ular Kayak Ular Melilit Lilit Oh Kalau Siang Duduk Duduk Disini Sejuk Semasa Nanya Oh Nah Ini Sumur Sumur Yang ada Dimana Sendang Patran Ada Sumurnya Lalu itu Sumurnya Jadi Orang Orang Kalau Ngambil Air Disitu Jadi Sumur Ini Menampung Air Walaupun Musim Kemarau Ya Kadang Airnya Masih Ada Disini Nah Ini Dibuat Cumur Oleh Warga Ini Namanya Sendang Patran Menul Lelur Sendang Patran Ya Tuhan Menciptakan Manusia Dimanapun Tempatnya Ini Tuhan Juga Berbuat Adil Walaupun Dulu Di Daerah Sini Terkenal Kalau Air Sumur Di Apa Di rumah Rumah Itu Angel Istilahnya Tapi Ternyata Tuhan Menyiapkan Kebutuhan Air Warga Dengan Terbentuknya Sendang Ini Bukan Tanpa Sengaja Tapi Memang Tuhan Menghendaki Seperti Itu Luar Biasa Semua Harus Kita Syukuri Keadaan Alam Ini Memang Harus Kita Syukuri Pernah Saya Dengar Memang Kalau Kita Bersyukur Itu Nikmat Akan Ditambah Namun Sebaliknya Jika Kita Tidak Mau Maka Hadap Tuhan Itu Semakin Nemen Atau Semakin Pedih Oke Dulurku Semuanya Semoga Kita Selalu Menjadi Hamba Yang Dapat Bersyukur Terima Kasih Dan Sekian Perjumpaan Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh